Sekarang kita kemana nih? Udah di jalanan? Sekarang kita sebentar akan... Ayo mau bisa jalan lagi Iya lah Udah siap begini Gue gak mau memisahin orang Hai guys Kembali lagi masih bersama dengan Keketan Tentunya kalian masih bersama dengan Youtube channel saya Di Keketan Nah hari ini Saya sudah berada di rumah kawan saya Rencananya kita mau mengunjungi salah satu sahabat kita Yang memang sudah lama banget kita bertemanan Sejak mulai dari kita dulu bekerja di travel agent Sampai kita mengikuti sesuatu perjalanan keryaan Di dalam travel agent Gathering Temu-temu tawa canda ya Sekarang kita mau melihat dalam keadaan yang berbeda Dan hari ini saya tidak sendiri Tentunya saya ditemani oleh rekan-rekan saya Ini ada Ibu Lastri Dan juga ini ada Ibu Dewi Yang selalu kita panggil adalah Kumpi Oke guys ikuti perjalanan dari saya Bersama dengan teman-teman saya Karena sebentar lagi kita akan melihat Teman kita yang sedang terbaring sakit Untuk itu tetap untuk stay tune di channel Youtube Keketan Ikuti saya karena dia adalah Hai guys Balik lagi di dalam channel Youtube saya Hari ini kita sudah berangkat dan menuju untuk ke daerah Mana teman-teman? Roksi Ke daerah Roksi Ke tempatnya Joe Teman kita Yang kebetulan dia lagi dalam ya sakit ya Keadaan sakit Jadi kita udah lama juga sih Nggak ketemuan sama dia Udah berapa purnama ya Mumpung ada waktu Iya betul, kita silaturah Tapi katanya sakitnya dia itu udah lama banget ya kun ya? Iya Saya sih memang udah denger beritanya seperti itu Tapi kan Udah lama juga nggak kesana dan nggak pernah ketemu Jadi kita pengen Pengen tahu kondisinya itu seperti apa Iya melihat keadaannya saat ini Ya semoga cepat diberi kesembuhan ya Buah hidup Apalagi di masa-masa pandemik ini Pokoknya kita tetap jaga kesehatan Iya yang penting tetap jaga kesehatan Dan jangan lupa maskaran terus Tidak boleh dilepas Halo guys Hari ini kita sudah berada di tempat lokasi Di mana Joe tinggal Di daerah belakang Roksi Nah sekarang kita mau lihat bagaimana keadaan Joe Dan kita mau lihat juga bagaimana beliau sekarang dalam kehidupannya So untuk itu tetap ikutin di dalam YouTube channel aku guys Untuk tetap di like, comment, subscribe Dan jangan lupa bunyikan loncengnya guys Yang mana nih bu rumahnya? Oh ini dia Ini dia Aduh Mana aja? Apa kabar? Sosial dispensing Iya nih Joe Apa sih nih? Gila ya Gue nalpahan nih gue nih Makanan nih Buat lu Joe Iya thank you thank you thank you Ini dari kita-kita Ya Allah Ya Allah Thank you ya Gimana kabarnya hijau? Gini-gini aja gue Jadi starting Juni Gue deh an Sejak Oh ya udah an kerja Padahal kan Covid ini kan Kandemnya Jadi ya Gue mau gimana lagi Jadi menikmati selama Juni, Juli, Agus, September ini Di rumah aja Tapi gue orangnya kan gak bisa diem tau kan Orangnya gue gak bisa Ah gue Gue musti cari duit sendiri kan Satu-satunya jalan yaudah Gue hubungi temen-temen gue yang list seller Kejualan By online Jadi gue pake ini Gue punya anak travel dulu Anak Galaxy Nah dia buka ini Iya soalnya Terakhir I tau You di Galaxy Travel ya Kayaknya waktu itu I Pernah Terakhir kan You sering contact By telephone doang kan Sama I kan Tau Jadi udah lama banget Gak ketemuan Terus Gue memang sih Denger Maksudnya Ya Ada denger-denger kabar Katanya You sakit Makanya gue Sakit apa ya Gini Jadi Awalnya Gue Kena Samurat Dumpul gue bengkak tuh ya Pas keluar dari Galaxy itu Ya gue pikir Biasa ada dumpul bengkak Mungkin kan Kasih tau deh kaki lo deh Rematik gini ya Aduh kaki gue udah sini Ini buas operasi Ini buas operasian Nah lo kenapa di operasi Nah gini Karena kan Bengkak sini Tiba-tiba ada turunan jendolan sini Gue kan takut ngerikan Tadi gue ke klinik Masih Tapi masih kerja tuh Masih kerja di Bayu Wana Gue di Bayu Wana Nah itu kan Desember Karena gue harus masuk kan Yaudah ya kan Sore operasi Besok pagi gue masuk Nah itu Seminggu kemudian bocor Ya Allah Operasian gue bocor Operasi bisa bocor ya Di klinik gue Tapi gak usah sebutin kliniknya Gak enak ya Di klinik Bocor Terus Karena gue gak takut ngeri juga kan Bocor terus kan Awal lama kaki gue mau ngecil tuh Akhirnya Gue putusin ke rumah sakit gede Ke situ Ke daerah tebet Situ masakit gede Tebet jauh juga ya Jauh juga Jadi Setelah cek-cek Selama satu minggu Terus gue Musi operasiin Denkul Katanya gue kena atletis Akut Apa itu? Tematik akut Oh Tematik akut Tentulnya Nah Yaudah ada kan Jadi Tes darah Tes jantung Semua Tes-tes-tes Lewatin semua Kalau besok pagi baru operasi Satu minggu itu baru operasi Udah Selama operasi itu Ya gue pikir kan udah ya Beres kan Ternyata Sudah kebotoran Ternyata Ini udah Ini udah Udah gak bocor Cek-cek-cek terus Sepertinya Masih ganti Sendih Wah Bukan ngeri dong Lagi pandemi Ganti sendih kan Maksudnya sama sendi orang Sendih Enggak pakai sendi Sendih itu Sendih buatan Tempurung Eh bukan ya Ini sendih Diganti Batoknya Ini Batoknya mesti diganti Kalau yang mesti jalan Tapi kan gue Gue ngeri juga kan Itu dalam keadaan seperti ini Gue harus Operasi Lagi kan Ini aja lama Dari bulan Dari bulan Dari ini Dari ini Tiga bulanan Gue Baru bisa Baru-baru-baru bisa Ini lagi Rapet lagi Jadi Sekarang Pak Priyu Gak bisa Jadi gue gak bisa jalan Gue pakai ini Tongkat Jadi mau ngomong kan Gue pakai tongkat Pakai tongkat Tongkat Jadi gue kalau ke depan Kemana harus pakai tongkat Kalau nafas takit ya Kalau nafas takit Gak bisa Gak bisa lurus Gak bisa Gak bisa Jadi gue gantung aja Satu kaki gue ini Gantung Ini bengkok Gak bisa lurus Pak Yang mana ya Bekas operasinya ya Enggak ini Ini dua Apanya yang bengkok Ini gak bisa lurus Ini kaki gue Ini kan lurus nih Oh ya ya Ini gak bisa lurus Oh ya Allah Sabar ya Sabar sih Gue orangnya Gue orangnya Tabah Yang penting lo sehat Iya Gitu aja Iya kan Yaduh Jangan nangis Yang penting kita teman Sarihan Gak Gak Siap gini Gue gak mau Misalnya orang Gue orangnya Lebih baik gue Bisa sendiri gitu Makan Sarih sendiri Gue malu Kalau gak Ya udah Sabar gue Yang penting Kita keselangat Ketua Yang dia bilang gue Untung saya gue Dua ribu Yang penting gue bisa makan Gue gak peduli Obra Amin-amin apa Buka amat Gue Tapi dalam keadaan begini kan Gue bang Itu loh Belah-belahin Gue Jualan Online Ya bisa buat makan Lo masukkan online Gimana? Gue ke grup-grup aja Grup sekolah Ini lumayan sih Maksudnya Alhamdulillah Apapun sedikit Tapi ada gitu Tapi sorry ya Kita baru bisa Nengapin Gak apa-apa Gue ngerti kok Bisa sekarang Itu juga gue Gak sengaja Ngeliatnya Aduh Ini kenapa Sama Yu Makanya Itu sih KT-KT dokternya Gue gak ngerti Gue kan Gak buang KT dokter Kalau mau bisa lurus Lagi Mau bisa jalan Ini Sendinya Mesti diganti Kan Sendikan ada dua nih Kiri kanan nih Ya Dikasih lihat kan Apa itu Contohnya Fotonya Contoh Contoh Itu Tapi itu Dari patung Kayak gini Sendinya Jadi Yu Mesti ganti Sendinya Biar bisa Elastus lagi Lurus Karena sini Ini A Udah bisa Itu Karena pandemik Yu Gak berani Dulu Gitu 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 Nari duit susah, gaya operasi mahasan. Terima kasih. 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 Terima kasih.